Inilah bentuk biji yang akan saya giling Jadi aku disini pakai biji kombi Proses honey Di sini proses honey ini roastingannya di medium to dark Harum sekali karena memang baru di roasting semangat Jadi ini akan aku pakai untuk membuat gelas minuman to brown Biji kopi honeynya kita timbang sebanyak 11 gram Di sini saya pakai gelas Royalex berukuran 120 ml Karena menurut saya gelas ini sangat cocok untuk berisi 11 gram buku kopi Selanjutnya biji kopi ini akan saya giling menjadi bubuk kopi Ini saya pakai grinder tipe feima 610 untuk menggiling biji kopinya Ini langsung saya masukkan bijinya ke dalam grinder Jadi tadi sebelumnya saya sudah buat tubruk dengan menggunakan gilingan lima pada biji honey tadi Namun rasanya begitu asam Saya akan menurunkan lebih halus menjadi 4,5 pada grinder ini Agar rasanya tidak terlalu asam seperti yang sudah saya coba sebelumnya Untuk menemukan gilingan yang sesuai pada kopi tubrukmu Cobalah melakukan kalibrasi pada kopi tubrukmu Yaitu cobalah dengan gilingan yang kasar Kedua gilingan sedang kemudian gilingan yang halus Lalu gunakan air panas yang bersuhu sama Teorinya semakin kasar gilingan kopi Maka air panas semakin lama bertemu dengan bubuk kopi Begitu juga dengan sebaliknya Memperhalus biji kopi Maka akan semakin mendapatkan karakter rasa pahit Begitu juga dengan semakin kasar gilingan kopi Maka akan merasakan rasa yang lebih asam Saya pribadi lebih suka dengan sajian kopi tubruk Yang bubuk kopinya berada di permukaan seperti ini Dengan cara menyisirnya dengan menggunakan sendok Di sini saya mendapatkan sensasi menenggelamkan bubuk kopi Dengan cara menyisirnya dengan sendok Kemudian setelah menenggelamkan Kita dapat menikmati kopi tubur ini Rasa yang saya dapatkan tidak begitu asam Dan rasa manisnya cukup tinggi Karena gilingan yang cukup halus Jadi coba saja teman-teman Kalibrasi Selamat menikmati